Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Nah kata burung camar panggilannya aku ini, itu yang dibuat almarhum Kusandratmu Karena pada saat menang, kan dipanggil lagi kan reprise dong, panggil lagi dan nyanyi lagi Nah pada saat itu yang manggil itu kan almarhum Kusandratmu Si burung camar Vina Panduinata Semenjak detik itulah aku jadi panggilannya si burung camar Baik, sekarang udah 62 Awet muda, seneng ya dibilang awet muda Saya ini 10 berus saudara Saya nomor 8, kakak saya 7, adik saya 2 Kita satu keluarga semuanya seneng nyanyi, seneng musik lah Karena ibunya Mama Ina itu menado Ambon Ayah saya Banten ya, nyanyinya gak oke banget ya, kalau nyanyi itu para ruguh gitu Bapak di rumah, bapak saya di rumah Kita kan pertama kali tugasnya ayah tuh, bapak Pandu itu kan di India Waktu itu Mama Ina masih kecil masih umurnya, masih umur 7-8 tahun lah Jadi lucu sih ceritanya ya, jadi aku tuh sebenernya pengen nyanyi Pengen lah gitu namanya berprofesi nyanyi Ayahku cuma bilang, ih kamu nih, kalau kamu berprofesi penyanyi itu harus benar-benar loh ya Terus waktu itu, Mama Ina pengen belajar rambut Ya, hair stylist, potong rambut, segala macem Ayah Mama Ina bilang, ya Allah nene-nene juga itu bisa deh belajar itu Gitu ya, ya baik-baik kamu yang ini deh Kamu belajar yang, kamu ambil dulu yang, apa ya Yang lebih akademis lah gitu Ya udah, nahan diri kan, pikir kayaknya kalau aku mau itu aku ikutin dulu deh bapakku Setelah itu baru aku jalanin yang aku mau Jadi aku ambila les sekretaris Tapi ternyata memang proses sebuah, proses sebuah kehidupan tuh cuma Tuhan yang tahu Ternyata justru karena Mama Ina waktu itu Ikut kursus sekolah sekretaris Justru disitulah Mama Ina ketemu temen yang bisa mengajak Mama Ina ketemu pencipta lagu Jerman Ya, orang Jerman Kemudian producernya orang Jerman itu Dan begitu Mama Ina mau menjalankan profesi itu Bapak Pandu cuma bilang gini Satu yang saya selalu ingatin Kalau kamu mengambil putusan, mengambil satu profesi Jangan tanggung-tanggung ya Fokuslah kamu dengan pekerjaan itu Aku diajarin waktu itu sama produser aku yang di Jerman Sama manajer Itu dia bilang Fina Menjalani karir di musik Itu mesin kelima tahun Kalau dalam lima tahun kamu tidak berhasil Kamu boleh berhenti Kamu boleh give up Tapi sebelum lima tahun kamu jangan give up Gitu kan Nah jadi Mama Ina sih ngejalanin aja Aku sih ngejalanin aja Nah Alhamdulillah waktu mulai di Indonesia ini Sedikatan termasuk cepat Termasuk cepat Artinya perkembangannya Tadi mulai Citra Biru Karena mungkin saat itu Saat itu Apa ya Saat itu yang lagi hits banget Itu adalah lagu-lagunya Amarhum Bang Rinto Pance Arianto Banyak sekali Jadi ya memang udah jalannya seperti itu Jadi kalau mungkin ada yang bertanya Apa sih resepnya Gak ada pernah resep gitu Gak ada resepnya Yang paling penting sekarang Kita mau melakukan atau tidak gitu Kalau kita mau melakukan Kalau mau melangkah Ya kita serahkan ya hasilnya sama Tuhan gitu Jadi kalau dibilang resepnya apa Gak ada resep sih Resepnya cuman Langkah Serius Fokus Sudah itu aja Aku tuh kalau milih lagu Lama banget Enggak Oh ya kalau ada Belum tentu aku ambil Gitu Kriteria Satu Harus jujur Gua suka gak Satu Kedua Aku mampu gak Mampu gak nyanyiinnya Ketiga Aku happy gak nyanyiinnya Suka sama happy beda ya Kalau kita happy nyanyiinnya Dan bener-bener Jadi bisa merasakan apa yang dimauin Apa yang dimaki dari lagu itu Jadi aku cuma satu itu Dan itu kenapa aku lakukan itu Karena buat meminanya ya Cara cara kita menghargai seseorang itu adalah seperti itu Aku 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 kalau bernyanyi itu aku ingin berbicara aku ingin berbicara Aku cerita aja aku cerita aja Aku cerita aja Jadi kalau misalnya gak seindah seperti siapa ya buat aku gak masalah karena aku pengen nyanyi gitu ya Tapi kan ada yang memang menginginkan keindahan Nah kalau yang untuk keindahan seperti itu itu memang harus latihan ya harus latihan Tapi dengan catatan bukan berarti aku juga tidak mengetahui masalah Apa namanya Cara bernyanyi yang betul Berjalan waktu Aku yang otodidak ini Lama-lama makin tahu Menyanyi Jadi gini ya Aku tuh merasa bahwa Kalau nyanyi tuh mau ada problem apa aja Kalau udah di atas panggung gue lupa Ilang semua Yang ada aku tahu bahwa aku harus kerja Tapi ternyata Keilangan orang tua Yang tua itu bisa bener-bener bikin kita Bener-bener gak dapang kalau kata Sunda Maya Kita tengkurep Selevel tanah Kita kayaknya gak ada apa-apanya jadi manusia gitu Keilangan yang luar biasa Nah itu maminya gak kasih Nah waktu itu Itu tuh luar biasa Sampai gak bisa nyanyi Sampai maminya tuh mengalami Depresi Stress Meminah sampai konsultasi Sama psikolog Iya kan Kayak pesehatan Tapi yang Bukan pesehatan yang bagaimana Tapi dia Salah satu dari RSP HD waktu itu Dokter Dia yang menyembuhkan secara kejiwaan aku Aku tuh drop Drop-dropnya Bisa bayangin gak Perut aku bisa segede gini Kayak orang hamil Masuk ke rumah sakit Itu ternyata stress yang tinggi sekali Rupanya Selain kehilangan Selain kehilangan Bapak Itu ada hal yang menumpuk di dalam diri Selama hidup Karena mama Ina termasuk orang yang nalan Apa-apa ditelen Apa-apa ditelen Apa-apa ditelen Nah itu kan semuanya numpuk Nah triggernya itu adalah Pada saat aku kehilangan Bapakku Itu benar-benar kayak bom atom Boom Aku benar-benar stress Yang namanya depressed Ini aku baru sekali Aku ceritain Wah aku pernah sampai titik yang benar-benar Depress Benar-benar Bukan stress lagi Tapi depresi Sampai aku harus Datang ke dia Yang pertama Cuek banget Cukang Hari kedua Udah agak lumayan Hari ketiga tuh Udah mulai pakai lipstick Ya Udah mulai pakai lipstick gitu Nah gini dong Kamu kan jadi cantik lagi Udah mulai Kembali kepada diri Itu luar biasa Buat aku Buat aku namanya Bapak Panduinasa itu The best father in the world Orang yang sangat sederhana Orang yang sangat bijaksana Luar biasa Dan banyak hal Kehidupan yang diajarkan sama kita Anak-anaknya Gitu kan Salah satunya misalnya Dia bilang gini Bapak tuh bilang gini Fina Orang tua itu gak selalu benar Ya Gak selalu benar Bisa jadi anak Itu lebih benar dari orang tuanya Tapi Kamu harus tahu Cara Bagaimana Menyampaikan kepada orang tua Supaya kamu gak kurang ajar Hanya cara penyampaian saja Ya Tapi kamu harus tanamkan Dalam diri kamu Salah atau tidak salah Itu gak ada hubungan Yang sama umur Jadi saya sebagai ayah Sebagai orang tua Bisa salah Tegurlah saya Tapi kamu harus punya tahu Kamu harus tahu Cara menegur saya Masalah keimanan Masalah keimanan Dia cuma Menanamkan sesuatu yang Hal Yang luar biasa Men sholat it ya Kan kalau dulunya Masak bilang ya Ampe bego ya Muka anda begini ya Karena gak tidur Ya kan begitu semayang itu Kayaknya mukanya Ngejebleh gitu Ngebleh gitu kan Ayahku seorang yang bilang gini Kenapa Oh Fina Gak cantik Kurang tidur Bapak Lah Ayo ke sana Kamu dandan Kamu budu Kamu dandan Yang cantik Kamu mau ketemu Pencipta kamu Pakai mukena yang terindah Pakai baju yang terindah Kamu dandan yang cantik Lebih cantik daripada kamu Ketemu pacar kamu Itu yang diajarkan ayah saya Jadi Banyak sekali hal yang diajarkan Dari mulai masalah keimanan Ya kan Masalah kehidupan Masalah kerjaan Banyak banget Tapi caranya seperti itu Mukanya dingin gitu Bapakku tuh Mukanya dingin Gak yang Gak yang peluk-peluk gitu Gak juga Tapi kalimatnya Sampai aku tuh dulu Dari kecil Tuh gak berani Lihat matanya beliau Selalu begini Karena Itu yang dibawa Jadi kalau memang bertanya Artinya ibu Bapak Bapak pandu Untuk aku tuh Seperti itu Luar biasa The best father in the world Sampai jumpa Sampai jumpa Tanpa biaya Dia harus Lakukan itu gitu Sombong banget aku ya Sampai gak mau Kejalanin Kerjaan aku gitu Aku mau menolak Jadi aku kira Udah lah Kok jalanin aja Dengan baik gitu Di dadaku Ada senyum Ada cintamu Ada hasrat Jadi kalau ketemu nih Mau di Di TV station Mau di radio Di mana Mama Ina Aku mau foto ya Pasti aku bilang Pasti kamu mau ngasih fotonya Ke mama kamu ya Iya Gitu Karena mama ku Ngefans banget ya Bersyukur banget Jadi Mama Ina pikir gini Kok kayaknya Apa ya Segala sesuatu yang Tuhan Tuhan berikan pada kita Itu Maksudnya kita Mencukuri aja Karena Mama Ina Yakin Segala sesuatu yang Tuhan Berikan pada kita itu Pastinya Untuk kebaikan kita Manusia banyak Jadi Kita Ini aja Apa namanya Berbaik Sangka Terus Gitu ya Sama Tuhan Karena Tuhan selalu Mencintai Kita semua Semua terjadi ini Itu untuk Kebaikan kita semua Jadi selama ini Yang kita dapat tuh semua Kita bekerja Kita dapat income bagus Kehidupan yang baik Semua Itu cuman hadiah Dari Tuhan Kalau masalah Kita memang Kerja itu Ya memang harusnya Kita memang bekerja Mama Ina Berprinsip Dari dulu Manusia itu Hanya punya Kata Mau Dan tidak Mau Masalah Berhasil Dan tidak berhasil Itu cuman milik Tuhan Jadi ya Jangan sombong lah Jadi manusia Gitu Itu kalau menurut Mama Ina ya Ini mungkin Satu Satu proses Untuk kita semuanya Bahwa Jangan sombong lah Jadi manusia Apa yang kita lakukan Itu memang Memang kewajiban Yang harus kita lakukan Selama hidup kita Dalam langkah-langkah Kehidupan Ini masalah Kesempatan itu Tuhan yang kasih Jadi hadiah dari Tuhan Jadi Mintalah sama Tuhan Berikanlah saya Kesempatan Melangkahkan kaki Yang bermanfaat Bagi banyak orang Dan pastinya Yang juga bermanfaat Untuk diri Jadi itulah Kesempatan yang Tuhan kasih Jadi itu aja Menurut Semakin Menggabung Ingin Kumiliki Semua Yang ada Di Dirimu Akhir Kasihku Di miragaku Menuju cinta Yang bahagia Yang bahagia Teluklah Diriku Hadirkan cinta Wujudkan hasratku Wujudkan hasratku Wujudkan hasrat cintaku Kita berdua Selamat menikmati Selamat menikmati